Baik, saya mulai ya Dr. Pukoh, Prof. Sardya. Ya, sebentar. Baik, pemirsa ini Kang Hadi Conscience Channel, kembali ke bersiar. Mungkin kali ini saya kedatengan tamu istimewa, orang-orang hebat, Dr. Pukoh Pisa, spesialis neurologi, ya, Ketua MKIK. Selamat siang Dr. Pukoh. Siang, siang Dr. Hadi. Dan saya juga... Banyak viewersnya. Saya ditemani juga oleh Prof. Satya Negara, spesialis Buddha Sarab. Selamat siang Prof. Satya. Ya. Selamat siang. Iya, baik. Baik, Dr. Pukoh, ini dalam situasi pandemi, tentunya banyak hal yang bisa kita gali dari berbagai sisi. Kemarin saya mendapatkan bahan untuk kita bicarakan hari ini, sambil nanti teman-teman juga menyusul, Sambil menyusul yang lainnya, mungkinan yang paling hangat dibicarakan air-air ini, yaitu tentang aktivitas media sosial. Nah, ini kita juga kedatangan tamu dari Lampung ini, ya, Dr. Olivia. Selamat bergabung, Dr. Olivia. Ya, baik. Nanti mungkin bergabung beliau audionya. Dr. Pukoh Pisa, ini ada surat keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, nomor 29, garis miring PB, garis miring K, titik MKEK, garis miring 04, garis miring 2021. Di mana patwanya ini, atau sorry, surat keputusan sebetulnya tentang patwa etik dokter dalam aktivitas media sosial. Dr. Pukoh, ini dikeluarkan tanggal 30 April 2021. Dasar untuk mengeluarkan patwa etik dokter dalam beraktivitas media sosial itu bagaimana? Dr. Pukoh, apakah sudah betul-betul memang perlu dikeluarkan karena memang aktivitas di media sosial ini, akhir-akhir ini memang sangat kita resahkan, ya, banyak dokter yang, kalau dokter itu memang melekat, ya, gelar itu, tetapi mungkin yang disebut dengan dokter di sini adalah yang berprofesi sebagai dokter, ya, ditandai dengan adanya STR, adanya tentu SIP, ya, setelah itu berpraktekan di mana, nah, itu jelas, karena dia berpraktek sebagai dokter, dan juga dia masih beranggotakan sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahwa Ikatan Dokter Indonesia itu memang satu-satunya, ya, Dr. Pukoh, tidak ada yang lain. Mohon penjelasannya, Dr. Pukoh, tentang patwa ini, silakan. Dr. Pukoh, mau ada slide? Mohon izin? Ada, ada, boleh, boleh. Ada, sebentar ya. Saya share screen aja, Dr. Pukoh, ya. Ya, sebentar ya, saya buat, ano, make co-host, ya. Sudah bisa, sudah bisa. Oh, sudah? Oh, belum, belum, belum kelihatan, tapi sudah. Oh, karena belum share screen. Ya, silakan, silakan. Oke. Sudah make co-host. Radhi, terima kasih, sudah mengangkat, apa, topic ini ya, dok. Memang kebetulan, lihat, ini kan masih, meskipun sudah tiga bulan yang lalu, kira-kira, tak pada ini keluar. Ya. Sebagian dari Dr. Hadhi sebutkan ya, di nomor 29 kami membuat SK-nya, memang kami juga masih butuh banyak kesempatan untuk men-sosialiskan kepada sejauh-sejauh kita ya, dok, ya. Ya. Betul, 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 betul. 2013. Jadi, kita agak telat ya, sebenarnya. Jadi, kalau dikelitanya kenapa dikeluarkan sekarang, sebenarnya kami yang justru mohon maaf, pertama itu. Yang kedua, sebenarnya kami juga ada di sisi proses di pembuatan fatwa, kan kami biasanya ada semacam upaya memberikan naskah akademik ya. Ya. Kebetulan, memang ini kami menulis di Journal Ethics Kedokteran Indonesia. Sudah 2017, gitu. Kalau nggak salah, ya. 2017, betul, ya. Jadi, memang justru, Lani, justru mohon maaf, kesempatan kali ini baru sempatnya di 2021, karena waktu itu di tengah-tengah kita mau membuat fatwa ini, ada banyak hal yang terjadi, termasuk pandemi ya. Yang memang kita waktu dan perhatian, kita harus segera cepat menanggulangi, dan juga termasuk membuat aturan-aturan terkait di sisi kakak-kakak. Dan juga, ya, di ketua kami, Dr. Brotol, Al-Matum, begitu. Ya. Jadi, memang hal-hal itu yang membuat prosesnya jadi mungkin molor, dan justru kami mohon maaf. Jadi, memang waktu itu saya sempat ditanya wartawan juga ketika awal-awal ini keluar, ya, bulan April, memang kebetulan nggak terlalu lama dengan kebohnya kasus TikTok itu. Oh, iya, iya, yang kebidanan, ya. Kami sampaikan, tapi kami sampaikan, enggak, kami nggak reaksionnya seperti itu, enggak, sebenarnya memang justru proses yang udah kadung lama, gitu, dan memang kebetulan memang sudah dilakukan akhirnya keluar, jadi mohon maaf, gitu, kalau bukan atas reaksi terhadap kasus yang ada. Tetapi memang ini hal yang sudah lama sebenarnya dilancarkan, gitu. Ya. Jadi, ini memang satu kasus yang memang sudah banyak, nih, ya. Kalau dari sisi yang paling ringan, Dr. Foucault, banyak dokter-dokter itu aktivitas itu media sosial itu dulu di TV, ya. Saya pun sudah datang ke, apa, ke, saya lupa namanya, Komite Etik Siaran itu yang di... Komite Etik Siaran itu yang di... Komite Etik Siaran itu yang di... KPI, KPI. KPI, ya. Oh, iya, maaf, saya agak lupa itu. Saya waktu itu datang ke sana bersama tim, ya, ya, memang mereka menerima tim termasuk saya yang masuk dalam tim yang di PBID, tapi lagi-lagi memang ini sangat menggiurkan Dr. Piko, ya, bahwa kita harus secara tegas menjaga marwah ini. Banyak dokter-dokter yang aktivitas media sosialnya waktu itu terbatas masih di televisi, ya. Dibayar, ya, tentunya ini sesuatu yang agak sedikit membuat perhatian kita tercurah ke situ, ya. Karena memang KPI juga mengingatkan, malah dia mengingatkan balik kepada waktu itu kepada tim, tolong anggota-anggotanya juga diberi ingatan, begitu, Mas Puko. Nah, bagaimana upaya pada waktu ini kita tarik yang dahulunya dulu? Kira-kira upaya MKEK, banyakkah kasus yang sudah ditangani tentang media sosial yang melalui televisi itu, dok? Silahkan, dok, mungkin. Jadi, kalau di MKEK sendiri, kami sebenarnya kalau dari sisi aduan terkait aktivitas media itu nggak terlalu banyak, ya. Sebelum nanti, sudah banyak sih. Banyak, cuma, waktu itu kami berpikir begini, kita harus membuat sistemnya dahulu. Jadi, tentu yang saat ini sudah berjalan kan sistem hukum, ya, misalnya, ada undang-undang IP, dan seterusnya. Tetapi, kita tahu bahwasannya dari sisi penurami kita sebagai dokter itu nggak layaklah dokter berperang seperti itu dan seterusnya, sehingga kami di MKEK itu pertama menyadari ini harus ada semacam regulasinya dahulu. Dan kebetulan memang di IDI itu sendiri kan dari sisi regulasi memungkinkan, ya, untuk kami lakukan di MKEK dalam bentuk patwa, yang sifatnya nanti juga mengikat pada seluruh rambut IDI setelah disosionalisikan. Jadi, apa namanya, kami membuat dahulu dengan mengambil banyak ragam pendapat, dan akhirnya baru April kemarin kita cetuskan. Tapi, pas ke patwa ini, kita pribadi, ya, sudah banyak menangani. Jadi, aduan-aduan yang dahulu juga kami sudah mulai proses. Jadi, seperti adalah postingan-postingan yang kontraproduktif, gitu ya, dengan misalnya penanggulangan pandemi saat ini, atau di luar itu, apa namanya, terkait aktivitas yang beriklan, dan seterusnya. Tapi, pendekatan kami satu, ya, misalnya kayak tempat penanggulangan pandemi ini, tentu kami tetap mengindahkan hak-hak dari sejauh kita, misalnya untuk mengeluarkan kodifikasi, dan seterusnya, kita panggul dahulu, kita kemudian misalnya bisa dibimbing atau dibina, begitu kita lakukan pembinaan yang baik, supaya beliau berubah. Tetapi, kalau memang misalnya, apa, kurang kooperatif, dan seterusnya, ya, tentu, atau misalnya belum, memang cukup berat, gitu, pelanggarannya, tentu kita akan melakukan proses sesuai dengan pedoman ortala kami. Jadi, kalau di MKK itu ada kayak semacam, apa ya, prosedur, untuk menangani kasus itu, pedoman organisasi dan pertalasan MKK, kita menggunakan itu. Jadi, tetap dengan menjamin prinsip-prinsip, apa namanya, transparansi yang mudah-mudahan ke depannya menghadirkan keadilan, lah, gitu. Jadi, tidak one-sided, atau menghakimi, tidak blaming, tapi kita proses dengan adil, dengan bahkan sejawat yang tersebut boleh didampingi semacam pembela, gitu, dari BHP 2A maupun yang lain. Jadi, itu yang kita lakukan, Dr. Hadi. Dan sudah banyak sih yang kita lakukan. Jadi, ya, tanpa menyebut kasus satu persatu, mungkin ada sekitar 6 atau sampai 10 yang sudah dilakukan dari level MKK Pesat sampai ke campang. Sejauh sampai fatwa ini dikeluarkan. Baik. Dr. Foucault, ini bisa diterangkan secara singkat mungkin untuk teman-teman di seluruh Indonesia atau juga masyarakat awam. Syukur-syukur bisa didengar juga oleh para, apa ya, kalau menurut saya itu para production house atau iklan. Ya, itu. Nah, untuk yang fatwa MKK, 029-04-2021, mungkin ada sekitar 13 butir poin. Ya, betul. kalau dibuat pemberitahuan secara ini, ini agak kurang, nih. Kalau dengan visual begini, mungkin lebih mantap. Silakan, dokter. Jadi, saya potong-potong supaya ini saja. Kalau saya presentasi kan jadi monolog saya nanti. Monolog, iya. Silakan. Iya, jadi izin, Dr. Hadi, terima kasih, dok. Ya, ya. Kalau isinya sih memang pertama, justru kami memberikan kesadaran. Jadi, artinya dokter, kita semualah. Menyadari sisi positif dan negatif, ya. Ya, tentu di luar kita sebagai masyarakat, netizen, tapi juga sebagai dokter, ya juga. terkait kesehatan dan mengikuti perundangan yang berlaku. Ya, peraturan perundangan yang berlaku. Yang kedua, ya, tentu nilai-nilai ini yang kita ingatkan kembali, yaitu nilai integritas, profesionalisme, kesantunan, ya. Terus memudahkan kesejawatan, ya, profesi. Jadi, jangan misalnya berantem di media sosial, ataupun ya di luar hal-hal yang di luar kepatasan lah kita lakukan. Yang ketiga, kita justru apresiasi. Jadi, ini justru mungkin belum pernah, ya, ada yang apresiasi saya kurang tahu, ya. Tapi, kami apresiasi dahululah teman-teman yang justru menggunakan media sosial ini untuk upaya kesehatan promotif dan preventif, ya. Sebenarnya kami sungguh, jadi begini, Dr. Adi, jadi sebenarnya kan kita tahu bahwasannya kadang-kadang kita melihat, ya, teman-teman kita, dan termasuk saya juga, ya, sebenarnya. Itu lebih banyak berputat di area kuratif hingga rehabilitatif, gitu, dok. Ya, kan? Maksudnya, ada orang sakit datang rumah sakit, kita treat, dan seterusnya. Oke lah, itu memang dokter, kamu jawabnya seperti itu. Tapi, padahal kita juga paham, bahwasannya di baku kuliah dahulu kan kita jangan melupakan juga bahwasannya, kesehatan itu bukan hanya kuratif dan sampai rehabilitatif, tapi juga promotif dan preventif. sehingga kita justru apresiasi ketika ada sejauh-sejauh yang menggunakan media sosial untuk hal tersebut. tetapi memang tentu harus acuannya supaya, supaya, supaya niat bahwa, nawaitunya lah, istilahnya, nawaitunya, niatnya bagus itu, termasuk juga dengan bagus, tanpa ada masalah, maka kita jadikan ini sepatu sebagai acuan. Nah, terus, jadi yang berikutnya adalah kita justru mengapresiasi juga, karena kebetulan saya juga pribadi pernah yang jadi saletuit, itu sudah war dulu jaman dahulu lah. Ya, ya, ya. Jadi, kadang-kadang kalau kita dalam upaya memberantas hoax atau berdebat atau berargumen ya, melawan satu pendapat yang katakanlah melenceng begitu ya terhadap kesehatan itu, kadang-kadang tuh suasananya beda itu, suasananya agak panas, sehingga kita buat poin sendiri, pertama tentu saja apresiasi, yang kedua adalah mengingatkan untuk kita mengendalikan diri, jadi sepanas apapun debat di Twitter ataupun di, apa namanya, di format sosial yang lain, kita jangan sampai kemudian terpancing untuk jadi emosional gitu ya. Apalagi kan ada juga ya, misalnya riset yang mengatakan memang perilaku netizen kita kadang-kadang ya, off-site gitu. Nah, jadi harapannya kita sebagai salah satu profesi yang dianggap bermartabat begitu di masyarakat ya harapannya kita jangan ikutlah yang negatif, kita bangun terus suasana media sosial yang positif. Tapi sebagai fairness, kalau memang kita mendapatkan ada satu pernyataan yang derogatif atau merendahkan atau menggina, baik kita maupun sosok dokter, penangkir-penangkir, penangkir, 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 termasuk IG gitu kan, ada tuh postingan yang gilek-gilekkan IG juga. Jadi, kita harus laporkan. Jadi, kita harus tertanggir untuk melaporkan hal tersebut sesuai dengan otoritas yang ada ya, baik di media sosial tersebut, di platform itu, maupun hal-hal lain ya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk misalnya hukum gitu ya, misalnya yang terlukan. Nah, terus berikutnya, nah ini kemudian baru beberapa acuannya. Yang pertama adalah, jangan sampai terjebak pada menggirkan produk yang berbeda dengan yang dibuat acuannya di fatwa tentang beriklan. Jadi, kami sebelumnya ada fatwa tentang beriklan. Nanti mungkin, kalau sempat nanti saya akan tampilkan sedikit saja tentang fatwa ini. Kemudian, kalau kita memang menggunakan media sosial untuk konsultasi, tidak masalah sebenarnya, tetapi pastikan itu harus end-to-end encryption dan tingkat keamanannya baik, serta kemudian dikonsultasikan pada grup khusus dokter atau kepada JAPRI, pada dokter gitu. Jadi, jangan JAPRI-nya di grup keluarga besar gitu ya. JAPRI-nya di grup alumni gitu, alumni SMA gitu ya. Terus kemudian, pada penggunaan medsos, termasuk memuat gambar, maka kita ikut peraturan yang ada, nah termasuk yang khusus adalah jangan gambar itu membuka secara langsung maupun tidak identitas pasien. Ya, kelasnya kedokteran, privasi pasien dan keluarganya, privasi sesama dokter dan meds, dan juga peraturan internal rumah sakit. Ya, itu jangan. Kecuali tadi, untuk konsultasi tadi, tapi itu juga yang sudah disampaikan di poin sebelumnya. Dan kalau untuk edukasi kesehatan bagi masyarakat, sebaiknya dalam akun perpisah ini sebenarnya bukan ingin menyulitkan, tetapi kita sendiri sebelum menerbitkan patah ini, sudah mendengar beberapa opan balik teman-teman yang memang punya dua akun. Akun pribadi yang perpisah dengan akun edukasi masyarakat. Ternyata mereka edukasi masyarakat itu lebih baik ditanggapi, dan lebih fokus gitu, followersnya. Jadi masyarakat juga tahu, oh saya ingin bicara isu tentang anak gitu, atau isu tentang kesehatan mental, misalnya, mereka ikut follow gitu. Jadi nggak tercampur, nanti positif saja dengan lagi hiburan, lagi apa, jadi mereka bisa fokus gitu masyarakat. Ya, betul. Kemudian, kalau misalnya, apakah boleh media sosial untuk edukasi ilmu kedokteran? Boleh, nggak ada masalah. Tetapi friend list-nya atau viewers-nya kita aturkan di satu ya di platform, sekarang kita bisa setting, atur, dibaginya ke siapa aja atau ke teman. Jadisnya nanti kita tentukan, nah pasti itu semua kalau bisa hanya persen konten, atau mungkin belum pas untuk kemudian dicerna oleh masyarakat awal. Nah, terus kemudian kalau untuk pertemanan, nggak apa-apa, kita kan punya hak privat ya, sebagai manusia biasa ya, sebagai warga negara. Kita tentu ikut dengan etika umum dan juga peraturan perundangan yang berlaku, dan juga kita buat pertemanan khusus yang tidak untuk tidak publik, misalnya bisa dibuat hal seperti itu. Kemudian, kalaupun kita mau memasukkan pasien ke dalam data teman, maka selektif lah. Selektif artinya, ya kita tahu lah, kan kadang-kadang ada pasien yang misalnya kalau dimasukkan itu jadi terpengaruh ya, hubungan dokter pasien. Jadi nggak enak lagi ya, jadi malah jadi nggak enak. Mungkin itu kita perlu selektif. Dan kalau kita dipuji, nggak ada masalah, tetapi jangan kita disaing khusus. Jadi kan kita memang tidak boleh sebagai profesi yang bersuhu, maaf nih agak itu, apa namanya, background itunya, karena memang lagi di kantor ya. Iya, iya. Kalau kita dipuji, nggak ada masalah, tetapi, apa namanya, jangan, kita kan profesi yang menolong ya, kita kan profesi yang sifatnya sumpah itu menolong orang. Jadi, dari Indonesia, maka, ya kita sebaiknya nggak usah terlalu fokus memuji diri, tetapi, kalau memang dipuji, kita jangan desain, tapi kalau misalnya membalas puji, nggak ada masalah. Dan kemudian, jika kita melihat ada kekeliruan dari setiap kita yang melakukan media sosial, itu kita bisa japri ya, kita bisa ingatkan dahulu. Tapi kalau misalnya katakanlah resisten atau susah gitu, diingatkan juga tidak mau, maka ya tentu kita menggunakan jalur-jalur yang di internal profesi kita ya, di MKIK misalnya. Itu sih dok. Oke, baik, dokter Bukoh. Nah, ini di pada poin yang mana tadi ya, tentu di poin 4, ya dok, ya tentang hok atau informasi yang keliru ini. Dok, kalau seandainya di era pandemi ini kan kita tahu sendiri ya, itu informasi ini berbagai, di gadget kita, di YouTube kita, itu semua masuk. terkadang saya itu di japri oleh masyarakat umum, dok, ini benar apa tidak. Contoh kasus yang kemarin tentang vaksin, palsu saja, dikira vaksin itu vaksin COVID-19, mohon maaf. Padahal udah dulu ya. Padahal yang 2015. Ya, ya. Ya, saya tentunya menjelaskannya melalui pribadi. Bahwa saya mencari, bahwa ini adalah gambar yang disiarkan itu dari dulu cuma dipotong-potong gitu loh. Nah, ini apakah tidak lebih baik secara ringkas IPBID mempunyai satu, apa ya dok, curu bicara dengan, yang bisa kita jelaskan ya. Apakah itu bisa ya dok? Karena begini, ini banyak sih, ya banyak informasi yang memang betul-betul datangnya satu pintu. Karena ingat, setiap pengetahuan dokter dalam mencari bantahan, dia ingin membanta, akhirnya dia katakan hok, ternyata itu benar kan ini juga agak sulit ya dokter Buko. Bagaimana pendapat dokter Buko ini tentang hal ini? Tentu memang paling baik ya dan supaya, kan kita, prinsipnya kita, saya sebenarnya ini sih dok, pertama, aplisasi dulu ya, pada teman-teman ya sejawat ya, walaupun tanpa dikoordinasi dan seterusnya, aktif gitu. Ya. Baik di TikTok, ada juga yang di Instagram, Facebook itu ya yang aktif menangkapi, hal hoax lah, sebagaimana dari Dr. Hadi tadi juga secara japri maupun secara luas lewat podcast dan seterusnya, kan banyak sekarang yang dokter Buko punya inisiatif itu ya, yang sas ya, untuk menangkapi loax itu. Dengan gayanya masing-masing lah, karena TikTok kan kadang-kadang ada joget-jogetnya dikit, yaudahlah. saya gak bisa joget dong. Yang penting jodohnya baik lah, akhirnya kita pesannya, pesannya nyampe dan baik. Nah, apa namanya, tapi memang untuk dalam kita mengikhtiarkan itu ya dok, yang menyimpurnakan ikhtiar kita, ya saya setuju saja sih dok, kalau misalnya itu memang harusnya ada satu pusat atau apalah yang diinisiasi oleh, memang paling tepat sih PB ya, karena kan kadang-kadang kan kalau informasi ini memang biasanya jarang yang cuma lokal di daerah aja, biasanya udah nyebar level nasional, walaupun diproduksinya mungkin di Kalimantan atau di mana, sama aja, dimanapun produksinya, mau di Jawa, maupun di luar Jawa, dan seterusnya, pasti nyebarnya udah nasional gitu, karena udah dengan media sosial sekarang tuh luar biasa. Jadi memang, saya setuju sih dok, tapi tentu sebelum itu, ya mungkin kan kalau PB kan mungkin ada itunya ya, ada step-stepnya yang mungkin juga dari PBD-nya kita harapkan juga terus berinserti seperti itu, dan saya juga lihat sih, PBD juga banyak sih, misalnya Dr. Dayang di wawancara juga kalau berkait isu-isu yang viral ya, meskipun memang tidak semua isu ada apa namanya, menariknya dia untuk mewawancarai ketua IDI ya, tetapi saya sih lihat sih PBD sudah cukup mau menjawab, tetapi memang ini luar biasa ya, maksudnya banyak banget, memang informasinya tuh baru di paneling 1, besok 3 gitu, jadi kayaknya jadi tentu sepertinya sih mungkin lebih bisa kita membuat semacam, ya kalau saat ini ada gerakan semesta untuk penanggulangan COVID-19, tapi juga termasuk mungkin penanggulangan hoax ya, jadi kita mengajak serta justru banyak-banyak, malah justru teman-teman yang saya lihat, saya berapa kali, saya pernah rapat ya, dua kali lah setidaknya, dengan melihat TikTok, maksudnya terusnya tuh masih muda-muda, masih berkebanyakan tuh masih baru lulus, dokter Hadi, tapi mereka tuh viewersnya banyak gitu, terus kita, kami, intinya pertama sekali kami sosialisikan tentang patwa ini, yang kedua adalah kami berharap mereka memang menjadi talase profesi yang bagus, gimana kan dok, mereka dilihat orang gitu ya, kita berharap mereka juga membantu meluruskan maksudnya gitu, nah itu ada istilah pansos dok, panjat sosial nanti repot deh, kalau saya tetap viewer saya jarang karena memang ya saya gaya, saya begini, tidak bisa goyang, tapi saya berusaha untuk sesuai dengan etik ya dok, nah ini satu lagi mungkin nanti sebelum yang lain dokter Pukol, ketika kita menggunakan media sosial dengan transcript end-to-end, ya contohnya WA, WA tapi dinamakan dengan sisro, saya tuh sering sekali mengingatkan kepada teman-teman jangan gamblang untuk membuka foto di, karena nanti ya selama dia masih bisa menjaga, kalau hacker sih ya saya nggak tahu ya sistemnya, saya ngerinya beliau dokter ini ke tukang handphone betulin, nah itu tersedot datanya istilahnya bisa ya, karena ini saya maaf mungkin bukannya ahli teknologi, mungkin harus bisa kita diskusikan ini dok, ya itulah yang saya takutnya sekali gitu loh tentang walaupun dibilang end-to-end tetap saja ter-record juga itu dokter kan ini banyak misalnya ada 50 sampai 100 orang yang masuk ke dalam grup tersebut baik dokter Puko sebelum kita lanjut kepada fatwa yang kedua bagaimana nih kalau bisa kita meminta pendapat dari Prop Satya Negara setuju ya Prop Satya bisa dengar suara saya Prop Satya ya silahkan Prop bisa buka gambar Prop sedikit karena kangen ya silahkan Prop bagaimana Prop pendapat Prop tentang hal ini Prop media sosial ini sangat sensitif betul masing-masing memiliki background pendidikan dan pengetahuan yang berbeda dan keyakinan terhadap pengetahuan yang dia miliki dia kalau sudah memiliki bahwa keyakinan itu dan kemudian diungkapkan memang kadang-kadang menjadi salah satu masalah yang yang diatapi maka ini perlu dikontrol baik dengan MKIK dokter Buko yang sering dengar namanya mungkin perlu lebih luas informasinya sedapat mungkin dari MKIK atau melalui satu bentuk untuk yang berkaitan dengan media sosialnya itu bisa terkontrol oleh 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 ya MKIK atau IPI atau hati nurami yang beliau miliki karena kadang-kadang apa yang dimiliki oleh beliau walaupun kadang-kadang selolah terlalu menyolok akhirnya secara yang menentukan bahwa apa yang dikatakan itu betul apa tidak nah disitu kesulitan apalagi pandemi ini mengenai paper dan pendapat mengenai penyakit yang sekarang sedang pandemi ini hampir tiap hari berapa puluh atau berapa ratus paper yang keluar yang mana yang boleh dipercaya itu kita tidak tahu tapi dia kalau bacanya hanya satu dua itu dianggap dia itu sebenarnya yakin bahwa itu betul dikeluarkan pendapatnya sebagai pengetahunya yang bersangkutan itu kadang-kadang memang susah untuk kita menilai bahwa itu betul apa tidak nantinya pada satu saat ternyata itu betul kita juga susah untuk menegurnya jadi disitu kira-kira itu dulu saya ingin mendengar ceramanya dokter Pujol sampai selesai setelah itu saya terima kasih dokter baik 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 nah ini dokter Pukok sudah menggarisbawahi bahwa memang betul-betul kita ini susah menilai karena ratusan paper yang benar atau yang salah kita setiap hari kita bisa baca apalagi yang disebut dengan maaf ya mas Pukok Mbak Google punya teman-teman sedikit punya catatan sudah langsung dia keluarkan ke medsos walaupun itu hanya sekedar menjawab mengklarifikasi atau sesama dengan grupnya nah itu apalagi bocor kepada grup-grup yang di luar yang tadinya tidak terekspos malah jadi terekspos ternyata itu salah atau memang itu ternyata betul mas Pukok kita dengarkan teman-teman kita selain prop ini nanti mas Pukok akan menjelaskan tentang patwa MKHK 033 teman-teman ada yang lain silahkan ada dokter Olivia dokter Linda siapa lagi ini saya enggak ada dokter Yantoni ada dokter Nadia Anastasia ada yang mau kasih pendapat silahkan ada kalau enggak nanti mas Pukok mungkin bisa menanggapi prop Satya yang dikemukakan tadi silahkan mas Pukok sebelum nanti ada slide-nya lagi ya 033 07 yang beriklan ya 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 beriklan ya jadi menanggapi dulu Prof terima kasih Prof jadi pertama sih kita antara bersyukur tapi sesuai lain ini jadi beban ya jarang loh ikatan profesi itu di ditanya-tanya orang atau diprotesin wartawan ketika anggotanya tuh di net social ngawur gitu cuma ini aja kayaknya sama jadi jadi tapi satu hal artinya ini ini trend positif kehormatan lah artinya ini kalau saya sih berarti dari sisi positifnya ini kehormatan artinya memang masyarakat tuh punya harapan besar sama dokter sosok dokter tuh bedalah diharap sosok yang ada persepsi yang berbeda dengan masyarakat sehingga ya di satu sisi lain apalagi ini kan isunya tentang kesehatan apalagi pandemi yang kita bicaranya kalau salah informasi atau salah manajemen penularan bisa meningkat maupun kematian bisa meningkat gitu ya Prof nah tetapi di sisi lain memang menariknya kan kita juga bersama-sama ya Prof sebagai saintis kita paham bahwasannya sains terus bekerja untuk pandemi ini awalnya ada obat yang dikatakan mujarak begitu ya tapi kemudian dalam meta-analisis yang lebih besar ternyata kurang begitu ya itu kan hal-hal yang secara sains sebenarnya kita paham bahwasannya itu itu hal yang biasa gitu tetapi mungkin masyarakat itu melihat hal ini seperti pelin-pelan begitu bisa saja ya Prof mungkin loh jadi memang kadang-kadang kita juga paham ya Prof ilmu kedokteran itu kan kita tahu sangat diskrepansinya itu dari sisi pemahaman masyarakat awam terhadap ilmu kita Prof apalagi level Prof ya sudah super-super spesialis Prof pula gitu kan itu ibarat jarak kalau kita buat jarak itu masyarakat yang paling awam dengan Prof Satya itu panjang sekali nah apalagi ketika kemudian hal ini terkait pandemi ya Prof yang dimana pengoran yang cepat tapi kemudian sisenya juga terus berubah-berubah gitu ya tapi kalau kita kalau sebagai sisi kita pasti paham Prof ini memang seperti itu secara sains bekerja tetapi kadang-kadang buat masyarakat awam ketika melihat oh berubah-berubah guideline pemberita berubah-berubah nah mereka belum paham nah sehingga memang apa ya memang menjadi tanggung jawab moral yang cukup besar buat kita untuk kemudian ya mengomentikasikan hal yang sulit dimengerti masyarakat ini kepada masyarakat yang ternyata itu bisa jadi berubah ke depannya misalnya begitu jadi memang ini tantangan tapi sekaligus mungkin juga harapan agar nanti masyarakat kita juga lebih memahami bagaimana sains bekerja Prof jadi memang ini tantangannya pas pandemi ini itu saya memperhatikan luar biasa masyarakat itu untuk kemudian dapat diakinkan terhadap sains ini Prof jadi ya PR bersama dan PRnya MKEK adalah bersih-bersihnya Prof jadi kita tukang sapunya aja jadi teman-teman yang di PDPI di PAPDI itu mereka dapat tanggung untuk menjelaskan bagaimana sains bekerja kepada masyarakat kami di MKEK bagian sapu-sapu Prof jadi ketika misalnya ada sejawab yang yang kira-kira aneh begitu ya kita harus karena khawatirnya pendapatnya beliau itu yang belum tentu komprehensif dan bisa jadi tidak update khawatirnya nanti dipercaya masyarakat dan masalahnya resikonya di area-area seperti ini penularan meningkat dan kematian meningkat jadi kita tentu perlu bersikap yang lebih kencang dan lebih tegas gitu bukan maksudnya kita tidak ingin debat atau kan kadang-kadang ada yang nakanya debat Prof misalnya ada yang bilang saatnya ini debat sama bla-bla-bla gitu ya bukan saatnya karena saat ini pandemi tuh hari ke hari kalau ada orang protesnya apa lalai gitu Prof ya gara-gara dengar satu satu ungkapan dari dokter gitu yang kurang komprehensif kurang tepat begitu resikonya nyawa dan penularan kan gitu jadi kita terpaksa harus menggunakan cara-cara yang lebih gercep gitu Prof lebih gerak cepat nah saya ada pertanyaan lagi nih Prof Satya dengan Mas Buko nanti bergantian mohon izin penjelasannya sebetulnya Mas Buko tadi bilang ya bagian bersih-bersih tetapi mungkin bagian pencegahan dokter ya diharapkan semua akan akan sesuai dengan harapan kita karena kita ini adalah profesi yang sangat apa ya memerlukan satu trust yang sangat tinggi di hadapan masyarakat manakala media yang sudah sangat terbuka untuk publik nah kita berdebat dan kadangkala pasien itu jauh lebih pintar daripada dokter sendiri di dalam menggunakan informasi ini Prof Satya kira-kira Prof sebagai orang tua kami bagaimana Prof memesankan kami yang sedang aktif dalam membina teman-teman ya tapi bukan berarti saya ini dengan Mas Buko sudah apa ilmunya cukup tetapi kami tetap pesan-pesan daripada orang tua kami itu harus tetap dalam hal ikatan dokter ini kan harus 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 dipahami betul kami ini yang sedang menjabat di berbagai organisasi ini di dalam pembinaan ini memang sangat kurang ini Prof mohon izin Prof silahkan Prof ya ini harus dokter Buko ini yang yang memberi jawaban lebih pas karena yang saya mengenal bahwa MKIK itu adalah untuk promosi dokter melalui media sosial untuk promosi yang belum tentu disahkan oleh pengetahuan ilmu kedokteran pada umumnya itu yang yang dikwarterkan oleh kita sebagai profesi supaya tidak terlalu menggunakan ilmu yang tidak ter terbiasa di ilmu kedokteran kira-kira itu yang yang boleh saya maka beradanya MKIK itu sangat baik sekali untuk bukan menyapu nyapu wajah untuk membenahkan dan meluruskan bahwa apa yang diungkapkan oleh persangkutan itu apakah sudah pas untuk pribadi atau untuk profesi disitulah yang menjadi satu pusat untuk penilaian dari MKIK terhadap yang persangkutan sekian saja dokter Adi baik ini mas Puko Prof Satya sudah mengingatkan ini bahwa jangan-jangan bahaya covid-19 ini hampir diikuti dengan bahayanya hoax daripada kita sebagai guru ini dokter itu kan sebutannya guru ya tere istilahnya ini harusnya betul-betul kita kerja keras bukan hanya menyapu-nyapu PBID mungkin bisa mendengar nanti itu bagaimana caranya kita membina dari mulai pusat sampai ke wilayah maupun cabang karena bagaimanapun misalnya komite medik di rumah sakit pun harus kita gandeng ini karena bagian terkecil yang mengawasi adalah komite medik loh Mas Puko belum tentu orang dokter itu kenal cabangnya MKK-nya siapa nah gitu ya baik mungkin itu ya kali Mas Puko ya Mas Puko silahkan lanjut presentasinya mungkin nanti kita bisa selesaikan hampir satu jam nanti sebentar lagi silahkan Mas Puko siap Prof tapi sambil sambil jalan ini presentasi Prof saya lagi nyari side-nya jadi kita menyapunya dengan penuh cinta Prof jadi tenang aja kita bukan menyapu dimasukin dong sampang jadi dokternya itu umbinnya bukan debunya jadi kita membuat supaya lebih bersih dan kita niatnya lurus untuk pengabian yang lebih baik Amin itu cuma bahasa saya aja yang beriklan ini Prof dokter jadi share aja kita sudah membuat SK bulan Juli tahun lalu sebetulnya multi level ya tentang beriklan dan juga MLM jadi memang yang kita khawatirkan ada mispersepsi masyarakat bahwa kalau ada produk di branding sama sosok dokter dianggap produk itu sudah terbukti uji klinis gitu dan juga ya tadi kalau misalnya mau jadi bitang iklan ya kecuali kalau memang sudah profesi keluar dari profesi dokter dan kita harapkan wajib mengakhiri kontrak yang kita bolehkan itu layanan masyarakat loh dokter jadi boleh dokter itu terlibat dalam edukasi dan masyarakat tapi ada beberapa rambu yang kita harus paham inilah bedanya layanan masyarakat dengan iklan komensil ya itu pertama adalah tujuannya mendidik masyarakat bukan promo promo produk gitu ya yang kedua artikel ataupun konten dari iklan itu disusunnya oleh orang yang mempertahankan dalam ini dokter sendiri bukan di katakanlah di drive oleh kepentingan industri gitu biaya kerja penulisan juga kalau misalnya diberikan ya lewat perimpunan kita harapkan kedepannya kemudian sponsor tidak boleh ikut campur dan hanya bentuk logo saja dalam upaya mendukungnya kemudian dikonsultasikan KNK eka harapannya gitu-gitu supaya nanti juga kita bisa bantu jadi kita membuat sistemnya itu kalau bisa kita tidak menyapu di akhir tapi harapannya memang siapapun yang ingin melakukan layanan masyarakat diharapkan dapat saran dulu dari MKK sebelum nanti tayang iklannya karena kalau sudah tayang nanti polemiknya sudah post hoc gitu jadi lebih repot apa namanya apa namanya meluruskannya gitu lebih baik kita pray-nya aja pray hoc-nya kemudian kalau untuk kedua KB boleh kita menambahkan foto dengan yang apropriate ya gelap dirikan yang sesuai logo ini biasa ya konten juga konten jangan jangan dengan yang meningkatkan citra dokter yang superlatih misalnya ada seminar pembicara dokter paling ganteng misalnya itu gak boleh atau dokter paling ahli di bidang ini jangan gak boleh jadi gak perlu sebutan-sebutan seperti itu kita cukup biasa aja dokter spesialis atau consulta mata misalnya terus-terus kemudian publikasi praktek boleh tetapi di media informasi rumah faskesnya faskesnya kalau ditanya di seminar boleh aja jelaskan namanya orang bertanya tapi jangan dari awal membicara dokter kukupisa yang praktek di blablabla gitu ya itu tidak perlu terus kemudian untuk kalau ada temuan baru ya pertama tentu harus di forum ilmiah jangan langsung ke publik ya dan kemudian manfaat temuan juga melalui penelitian yang sifatnya valid nah kalau pelanggaran MLM itu diantap berat kalau ada seorang dokter yang memakai pengaruhnya memaksa dokter atau anak selain menjadi downline-nya karena ada soalnya pernah ada laporan terus-terang kita dan kita terus jadi ini mungkin ya prinsipnya sih kalau ini kalau misalnya apa namanya jadi kalau misalnya produknya itu tidak punya claim aneh-aneh ya dalam hal ini claim yang punya COVID-19 dengan kita misalnya kesehatan kecantikan kebugaran mungkin gak masalah misalnya contoh saya pernah ditanya waktu saya memberikan seminar serupa tentang beriklan dok kalau misalnya ada dokter nih jualan kue-kue nih waktu mau lebaran kemarin misalnya ada yang jualan nastar jualan putri salju gitu terus dia apa namanya ayo silahkan beli gitu order ke itu misalnya gak masalah mungkin asal yang penting jangan dibilang nastarnya memiliki claim menyembuhkan diabetes asal jangan begitu kalau udah ada imbuhan itunya gak boleh iya iya dengan nastar aja gak apa-apa nanti kalau misalnya Prof Satya Negara mau jual rumah atau jadi jual mobil jual helikopter boleh aja prof gak ada masalah misalnya misalnya loh prof ya tapi kalau misalnya produk-produknya punya claim kesehatan tergantikan kegigaran yang kita tidak inginkan kita terlibat di jalannya karena akan dipersepsi itu sesuai ujah klinis karena kalau kita jual mobil kan gak ada orang yang berpikir oh itu mobilnya nanti kalau pakai mobilnya Prof Satya nanti jadi terkenal lebih muda seperti itu gak mungkin orang berpikir begitu jadi ada masalah kalau produknya dibuat itu nyataan ini ada hal-hal tadi boleh narasubat tapi gak boleh memasakkan produk secara aktif ya mungkin itu ya baik nah ini tentang MLM ya banyak sekali memang persepsinya ya kita tahu bahwa dokter itu kan gelar dan itu akan melekat selamanya nah untuk menepis itu tentunya ini harus dilakukan klarifikasi ini Mas Buko ya seperti pada kasus yang kemarin yaitu ada yang melaporkan ya tentang hal-hal yang sudah di depan publik lagi nah itu harusnya kita sebagai pengurus baik itu MKEK IDI Wilayah nah kalau IDI Wilayah dengan cabang mungkin menunggu karena itu isu nasional harusnya ya yang nasional yang memberikan klarifikasi gitu asal sudah masuk ke media masa mungkin harusnya pengurus pusat kali ya mungkin gimana tanggapannya Mas Buko jadi kita membuat hal-hal yang progresif dokter memang pengurus MKEK juga semangat sekali untuk karena memang banyak sekali pertanyaan yang hadir jadi kan kalau sebelumnya melaporkan juga ya dokter jadi memang kita punya kendala dalam hal kita menghormati ortala kita ortala kita itu kan kalau masalah itu harus dicambang dulu atau di wilayah dulu karena memang begitu cara bekerja di MKEK selalu begitu dari tahun ke tahun sudah dari setiap zaman dahulu nah tetapi kemudian kita paham bahwa memang ini melalui rapat-rapat yang cukup alat dan panjang perdebatannya waktu itu jadi satu hal begini suatu hal yang viral itu itu memang harus cepat kita blok kalau misalnya itu bermasalah jadi butuh kecepatan lebih dibandingkan misalnya menghormati prosesnya sebenarnya bukan artinya kita harus membuat aturan yang progresif karena memang ini mungkin masalah-masalah MKEK zaman yang belum mungkin dahulu waktu MKEK zaman dahulu belum pernah menghadapi jadi ketika satu isu itu bisa luar biasa cepat viral dan apa namanya berdampak gitu kepada masyarakat gitu sehingga MKEK juga menerbitkan sebentar saya lupa nomernya tapi secara umum kita membuat aturan SK terkait perubahan bukan perubahan sih adendum untuk hal yang isu nasional itu langsung ditangani GMK 01 033 033 07 07 07 07 07 07 baru bulan ini baru bulan ini bulan Juli bulan Juli betul jadi masih fresh from the oven 12 Juli ya 12 berarti kan baru ya sekitar seminggu dua minggu ya jadi jadi memang kita itu kegisahan dari banyak pihak karena memang begitu banyak pihak itu bertanya gitu ini kemana nih dokter ini kemana sementara kita membuat ortala kita kan secara defaultnya baik defaultnya kita cabang dulu dan seterusnya tapi nanti TPI kita sebenarnya udah kita desak dokter misalnya dulu sebelum ini di ortala MKK yang lama itu tidak ada batasan berapa hari kerja harus selesai kita udah buat sebenarnya 40 hari kerja tapi masih belum cukup juga karena kalau viral begini tuh 40 hari kerja juga kelamaan sehingga akhirnya udah lupa lagi iya udah udah kemana-mana gitu kan sehingga kita membuat sekarang TPI-nya 14 hari bukan kerja tapi 14 hari maksimal dan sekali sidang tadi udah selesai jadi gak usah misalnya banding-banding dulu kalau dulu misalnya banding-banding gitu bisa makan waktu berarti 2x40 hari kerja itu MKK PBID ya dok seluruh MKK jadi jadi seperti itu kalau dulu-dulu kan kalau satu itu kan kita gak bisa langsung jadi selalu terhambat MKK Pusat jangan dulu kita harus turun dulu banding-nya nanti dok ya nanti kalau kalau misalnya gak itu banding tapi kan kita paham bahwasannya kita MKK pada prinsipnya kan akhirnya harus kita jaga dalam masyarakat itu sendiri kan ya betul ketika situasinya istilah nasional jadi akhirnya kita membuat satu terobosan aturan seperti ini dan harapannya nanti ke depan kalau ada satu isi kontroversial lain yang sifatnya nasional maka bisa langsung kami yang menerjakan produknya ya dok kalau dilihat dari keputusan surat keputusan MKK 033 ini di poin 3 saya bacakan aja ya 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 boleh oke ya bahwasannya bahwasannya khusus pelanggaran etik di media sosial atau media masa oleh dokter yang menyebar luas serta menjadi isu nasional ditetapkan sanksi tambahan untuk kategori 1 sesuai dengan yang diatur oleh pasal 29 ayat 5 pedoman ortala MKEK tentang sanksi berupa ini saya bacakan ya dok yang bersangkutan itu meminta maaf dan meluruskan pernyataan keliru yang dipublikasikan pada media sosial dokter tersebut atau kepada masyarakat luas melalui akun media sosial yang sama dan media sosial lainnya yang ditentukan oleh majelis pemeriksaan nah ini dok menyangkut ke masalah salah satu yang tanda kutip disebut sebagai dokter yang kemarin itu kan udah agak bandel nih untuk memberikan perklarifikasi ini gimana sikap daripada MKEK sendiri untungnya kemarin sudah ada yang melaporkan ya bahwa itu menjadi isu nasional yang sangat melemahkan ketahanan kita di dalam apa satuan tugas memerangi isu COVID gitu loh nah ini kalau begini tangkapannya mas Puko bagaimana mas Puko ini kan kalau kadang-kadang ada masyarakat yang belum tentu itu menjadi isu nasional di masyarakat tapi menjadi isu nasional di kalangan para dokter bisa saja mas Puko ini gimana mas Puko nantinya ya terima kasih dok jadi kalau penetapan isu nasional ada sih di poin ada ya jadi nanti ditetapkannya oleh prinsipnya sih bisa oleh rapat peleno MKEK Pusat bisa atau misalnya ada temuan dari misalnya MKEK wilayah atau MKEK cabang ataupun divisi pembinaannya kita di MKEK Pusat menyarankan kepada ketua MKEK ini layak jadi isu nasional karena memang viral terus kemudian dikaji dan kalau memang oke ditetapkan dahulu sebagai isu nasional baru kemudian dibentuk tim majelis semeriksannya gitu jadi sebelum sebelum satu kasus itu itu ditetapkan dahulu sebagai isu nasional oleh SK ketua MKEK dan nanti kemudian mengikuti tim majelis semeriksannya dibentuk untuk kasus tersebut gitu nah kalau untuk kasusnya kemarin jadi memang ini kita cepat gerak cepat jadi memang sebenarnya saya juga sebenarnya cukup harus minta maaf dulu sama Dr. Hadi nih Dr. Hadi tuh sebenarnya udah lama ngirim ke saya dok jadi saya dan saya udah menyapa beliau di akun Instagramnya juga malah dicela-cela saya pernah juga Dr. Hadi tau lah jadi jadi maksudnya kita coba ada upaya persuasif yang kita coba tanyakan malah saya diblok gitu ya jadi ya sudah pada akhirnya ketika kemarin viral di media massa begitu ya ya banyak lah pihak-pihak yang meminta kita lebih gerak cepat akhirnya kita tau bahwasannya nih pertama dari sisi regulasi kita belum belum ada sehingga kita seolah itu MKEK tuh bikin rapat cepat rapat prima cepat gitu kemudian kita tetapkan regulasinya saya buatkan SK-nya dan setelah itu langsung kita lakukan hal-hal terkait termasuk membantu kepolisian ya dalam hal ini kan memang saat itu ada apa ada sejawat kita yang melaporkan secara hukum ya beliau ke polisi dan kemudian kita bantulah kan sebagai warga negara juga kita sebagai polisian tapi di luar itu hal-hal yang tidak dilaporkan ke apal hukum ya tentu kita akan proses jadi itu juga setelah itu bukan hanya kasus yang viral itu saja kita juga memanggil beberapa dokter yang lain ada juga yang sudah memenuhi apa yang kita harapkan yaitu minta maaf beliau langsung buat itu di akunnya dan itu sempat juga berhubungan jadi artinya itu hal-hal yang kemudian kita harapkan menjadi apa ya istilahnya itu dokter supaya kembalilah pada jalan yang dengar lah begitu dan tidak dan tidak perlu gengsi minta maaf dan tidak masalah jadi kita kan juga tidak masalah saya pribadi pun kalau misalnya saya-saya di podcast ini aja berapa milik sudah minta maaf jadi sepertinya bukan hal yang bukan hal aib lah ya betul dan tidak masalah mas Buko bila di poin 5 ini kalau saya baca bahwa apabila dalam 14 hari sejak putusan MKHK ditetapkan dan dibacakan di hadapan dokter teradu dokter teradu tidak menjalankan sanksi sebagaimana dimaksud pada poin 3 tersebut maka majelis pemeriksa dapat memperberat sanksi yang dijatuhkan sebelumnya sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 5 pedoman ortala MKHK bagaimana penjelasannya mas Buko silahkan jadi sebenarnya kita harapkan mungkin ya sebagian besar sebenarnya sifatnya tinggal kalau kita buat kategorisasi meskipun tentu itu kembali kepada mandir-mendir saya yang menilai kebanyakan sifatnya kecuali kalau lemah udah mancur baru sedang atau berat kita harapkan nanti kalau ini peraturan yang kita lakukan akan sifatnya banyak yang kembalilah kepada track yang benar jadi minta maaf kemudian meluruskan apa yang diposting dahulu tidak sesuai dan dia luruskan dengan baik sehingga harapannya follower-follower akunnya beliau itu mengadari bahwasannya oh kemarin itu salah jadi oke kita revisi lagi dan seterusnya akhirnya itu bunggawan yang cepat nomor satu sebenarnya kita harapkan itu kita harapkan untuk kecepatan penanggapan itu supaya masyarakat yang diselamatkan tetapi kalau misalnya jadi kecepatan itu untuk kemudian beliau makin minta maaf lewat akunnya beliau yang memang selalu disesai sama para netizen yang budiman nah harapannya kalau ada pelurusan info minta maaf kan ya berarti kan netizennya sudah paham oh berarti yang disampaikan baru sebelumnya itu yang kita tanyakan kemana-mana itu salah jadi kita sudah luruskan nah tetapi kalau memang beliau tidak berkenan mengganti atau balelo ya tentu kita harus memberikan efek jerat jadi ya kita akhirnya memperberat sanksi yang mungkin awalnya hanya minta maaf dan luruskan saja menjadi lebih berat harapannya sih kita tidak ingin ada yang seperti itu jadi harapannya semua kooperatif untuk kepentingan masyarakat sekali lagi sekali lagi jadi sekaligus mungkin podcast ini sih berharapnya menghimbau seluruh Indonesia untuk udahlah kalau misalnya memang salah kita proses tapi ya itu juga bukan lain ada masalah dipanggil dari KKK dan kemudian silahkan minta maaf silahkan luruskan kita anggap oke selesai dokter bisa menghadir lagi dengan penuh hati ke depannya tapi kalau memang lebih berat kita mali lo atau tidak operatif tentu kita juga berat untuk kemudian memberikan opsi untuk lebih berat saksinya mungkin begitu kalau ini akun daripada media sosial MKEK juga akan diposting ya ya nanti kita akan posting disana ini kita lagi baru bikin-bikin juga ini jadi sebelumnya ini kan kebetulan ya takdir Tuhan mungkin ya pertama kalinya MKEK itu milenial gitu saya ngaku-ngaku milenial aja dok saya ngaku-ngaku milenial saya juga masih milenial Rosatya Negara masih milenial juga kita semua milenial jadi mungkin akhirnya ketika amanat ini saya dipercaya sama pengurus ya kita coba buat akun karena ya memang banyak hal yang bisa dilakukan MKEK lewat akun media sosial tersebut salah satunya tadi kita membantu mengumumkan kalau ini masalah terkait media sosial jangan takut ya Prof walaupun pemimpinnya milenial tapi yang memberi masukan itu banyak dan baik masalahnya ya Prof ada tambahan Prof tanggapan silahkan Prof memang saya hari ini sengaja untuk mendengar langsung dari yang berkaitan dengan MKEK yang bersantutan apalagi dokter Buko memberikan penjelasan sebegitu jelasnya penuh dengan perasaan pengetahuan yang luas selain ilmu kedokteran dan ilmu hukum juga dan perasaannya sebagai keayah-ayaan atau keibu-ibuannya itu penuh dirasakan dan sangat baik sekali dokter sangat senang hari ini bisa ketemu melalui Zoom dan satu lagi dokter Hadi juga sangat cerdas tadi mengatakan bahwa komedi medik itu perlu dirangkul oleh MKEK untuk dalam intern rumah sakit mungkin yang dipublikasi di rumah sakit sedikit-dikitnya mereka mengataui bahwa yang unik yang paling kecil itu mengetahui bahwa apa yang diungkapkan itu sudah sudah betul apa-andaknya mungkin disitu salah satu filter yang akan bisa di follow up dan kemudian meringankan sedikit BBM MKEK yang di supaya tidak terlalu kerja keras sekian saja dari saya terima kasih terima kasih prop di nasihatnya mas pukul mungkin ada satu kasus yang saya tidak sebut kasusnya tetapi ini kebetulan beliau justru tidak punya FTR aktif tapi bukan yang viral yang kebetulan beliau aktif sebagai mahasiswa di satu FK jadi kami menyurati FK tersebut untuk perpohonan kerjasama membina etik yang bersantutan jadi harapannya nanti di luar aspek akademik yang tentu kita percaya FK tersebut memberikan yang terbaik untuk beliau kita harapkan yang tumbuh dan berkembang ketika proses akademik terjalan bukan hanya dari sisi kognitifnya tetapi juga efektif dan perilakunya jadi kami memohon kerjasama akses untuk membimbing beliau dari sisi etiknya tapi kita sifatnya bukan membinasakan tapi kita justru di surat itu kita mengharapkan ketika beliau lulus dalam satu studi akademiknya itu beliau bukan hanya dari sisi kognitifnya mumpuni tetapi juga dari sisi etik profesional juga menjadi lulusan yang top jadi kita sifatnya bukan membinasakan tapi justru benar-benar pembinaan kita ingin punya gaya baru semangatnya itu semangat-semangat pembinaan ini kita lakukan dengan harapan dan kami punya pengalaman baik jadi kami kalau boleh cerita ada satu memang ini masalahnya kasus banding saya tidak sebutkan dari wilayah mana jadi waktu itu beliau sempat bersih tegang sama wilayahnya dan bahkan sempat mau diusir praktek di provinsi itu kira-kira begitu kemudian akhirnya banding beliau banding di atas tetap akhirnya bersalah tetapi dengan ketikatan kita yang humanis yang komunikatif begitu beliau berubah benar-benar berubah drastis terus kemudian ketika mau berpraktek lagi kita sempat ditolak kan waktu itu aman ini kan karena sempat bikin masalah onar di wilayahnya itu kita damaikan kemudian belum bisa berpraktek lagi dan sekarang bagus sekali etika maksionalismenya dan bahkan diakui banyak berubahannya kita harapkan proses-proses di NKK itu seperti itu jadi bukan benar tetap palu misalnya dia dapat sanksi apa tapi justru kita ingin menciptakan banyak pupuk-pupuk begitu bagus ini mungkin ini sudah hampir satu jam mas Puko saya rampok waktunya ini di tengah prof. Satya juga terima kasih sekali sudah menemani disini ada mas Yantoni gak mau buka suara beliau beliau dia di BHP 2A di Tangerang sebetulnya baik Mas Puko ini saya hanya membaca ya mungkin pesan tapi bukan pesan saya saya hanya membaca saja kebetulan saya menemukan tulisan yang sangat bijak saya membacakan izin prof bahwa sesuatu yang sesederhana itu memang tidak terlihat mahal di depannya tapi terlihat mahal di dalamnya begitu juga dengan amanah walau itu sederhana di mata kita tapi sangat berharga di mata orang yang menyampaikannya maaf bukannya nembak mas Puko ini prop ya kita tapi memang betul mas Puko merasa bahwa ini diamanahkan betul hidup betul nilai-nilai kalau saya kalau saya kalau saya manggilnya Pak De Broto dan yang senior-senior di di pendahulu maupun yang sekarang saya saya sudah tanya beberapa yang senior sudah saatnya memang ada ada sesuatu yang harus diamanahkan kepada generasi berikutnya kalau enggak mau bagaimana nanti kan begitu ya prop ya ada satu lagi nih sesuatu hal yang tidak rumit itu memang terlihat mudah untuk dipegang tapi tanpa kau sadari bahwa hal yang kau anggap mudah itu akan menjadi sangat sulit ketika kau menerimanya dengan penuh kesombongan mas Puko saya rasa tidak sombong ya prop dia tetap merangkul ini saya jadi sangat anu nih sangat berdosa sekali nih nembak mas Puko nih gak apa-apa aku harus diingetin dijawarin terus ini amanah soalnya sorry banget ya mas Puko tapi ini saya hanya membaca saja loh kebetulan justru justru begini dokter kadang-kadang kalau kita memegang amanah itu kita kadang-kadang tidak bisa menjadi diri sendiri jadi ada orang lain sebanyak mungkin orang lain yang mengingatkan kita bahwasannya ini amanah dari yang mahu kuasa yang akan dipetanggung menjauhkan kelak gitu ya jadi saya justru berterima kasih ketika banyak dari para senior maupun bahkan yang andai kelas siapapun yang memberikan nasihat kepada saya saya terima dengan lapang dada karena memang inilah hari-hari ini ketika kita megang amanah itu justru kami merindukan hal-hal yang mendapatkan nasihat-nasihat yang bijak seperti ini terima kasih banyak saya diberikan dan ini terus terang beban berat melanjutkan kepemimpinan Dr. Buroto al-Makum berat Dr. Buroto itu luar biasa karakter yang luar biasa dan saya banyak belajar dari beliau dan ini beban berat juga buat saya tapi saya yakin saya tidak sendiri ini amanah yang titipan kita semua yang kita kerjakan bersama-sama secara baik nah ini Prof ciri-ciri daripada Mas Buko yang menerima amanahnya ini tidak dengan kesombongan bahwa saya saya sendiri itu malah sering dirangkul sama Mas Buko untuk membimbing waduh gak kuat saya membimbing Mas Buko tapi ya mungkin apa istilahnya sebagai sesuatu yang amanah itu ya jujur ya ketika saya mengalami kemarin istilahnya saya mempodcast keluarganya almarhum dokter Komala spesialis jantung pembulu darah yang meninggal kemarin berpulang kepada yang kuasa beliau adalah dokter SPJP yang pertama lah istilahnya di pelopor pertama di RSUD Tangerang mungkin ya banyak sih yang seusia-usia beliau tetapi beliau itu cukup senior di ID juga pernah menjadi ketua ID Tangerang begitu prestisius nah itu saya sendiri merasa bahwa ketika keluarganya menerima dan saya ini adalah bukan menunjukkan kesombongan keluarga tetapi saya jelaskan untuk yang muda ini belajar bagaimana sikap ternyata apa beliau itu dari berbagai sumber yang anak muridnya ini dokter spesialis SPJP bukan sih karena saking sederhananya karena kebiasaan teman-teman yang di muda-muda itu takut dengan para konsulen justru setelah mengenal malah sebetulnya makin banyak ilmu yang dia keluarkan dan itu tidak ada beban nah ini mungkin bukannya untuk mendiskreditkan yang lain tidak tetapi beliau ini terungkap oleh teman-temannya bahwa beliau itu sangat sederhana dan bahkan di nisannya sendiri itu hanya ditulis namanya saja tidak ada yang lain-lainnya atau di tributnya yang untuk mengumumkan tidak ada nah pesan beliau memang begitu wah sungguh luar biasa nah inilah sebetulnya mungkin Prof Dr. Puko kita harus mencontoh orang-orang yang betul-betul telah menorehkan tinta kepribadian yang begitu hebat nanti Mas Puko jangan takut jangan sendirian bila saya waktunya diperlukan saya akan tetap membantu ya prop prop juga mungkin kita akan memberikan masukan ya kalau saya bukan bimbingan gak kuat saya bimbing Mas Puko ilmunya harus harus ya mungkin ini ada dokter Asmin yang baru masuk sayang kita sudah selesai ya karena Mas Puko harus kembali bekerja untuk melanjutkan tugasnya yang penting pada intinya pertemuan kali ini saya berterima kasih sekali saya diberi kesempatan juga channel saya untuk menjelaskan bagaimana sebetulnya sikap para pengurus PBID peduli masyarakat juga peduli bahwa kita satu-satunya organisasi progresi itu yang paling dipedulikan oleh masyarakat umum walaupun jujur dengan di era pandemi di era bukan paternalistik sekali sekarang ini equal kita itu sering juga dibuli oleh masyarakat tetapi kita itu masih tetap setia bukan hanya kepada pemimpin tetapi yang lebih penting adalah bangsa dan negara bahwa kita ini adalah bukan hanya kalau disebut penyembuh saya tidak tahu apa istilah ini salah atau tidak ya tetapi yang saya yakini dari guru-guru besar itu adalah bahwa kita ini adalah guru mungkin tadi bahasanya tere ya mas pokok ya sorry tadi salah ini jadi saya pikir kita ini adalah guru dan harusnya kita bertindak sebagai orang yang digugu dan ditiru namun setelah kita menjapat sebutan itu di pundak kita itu kita memikulnya sangat berat makanya dunia sosial media sosial rambut jatuh saja sudah kedengaran sampai kemana-mana nah inilah yang kita harus hati harusnya seperti itu mas buko ya nah inilah patwa ini keluar walaupun sedikit agak terlambat padahal di luar IME apa segera sudah mengeluarkan tapi tidak apa-apa mas buko ada aturan ini pegangan ini dan ini podcast ini adalah satu cara untuk membuat menarik ya menarik untuk kita cermati bahwa belajar etik itu mematuhi etik itu adalah tugas kita semua ya tugas bukan hanya tugas mas buko sendiri jangan takut mas buko mas buko adalah membuat kebijakan dan kita adalah menciarkabarkan seperti siar begitu dan teman-teman yang belum jelas mungkin nanti bisa bertanya langsung kepada MKEK di setiap cabang wilayah maupun langsung ke MKEK sendiri mungkin melalui saluran-saluran saya sendiri itu sering bertanya dengan mas buko sehingga mas buko bosan kali ya jangan sampai bosan anytime ya nanti kita sambung lagi mungkin di lain waktu Prof Satya dengan segala hormat saya mengaturkan terima kasih sudah ditemenin saya bisa bicara lagi nanti ya mas buko saya jadi murid jadi murid yang Prof Satya aja lah baik baik dan disini juga ditemenin dokter Riantoni dan dokter Asmin terima kasih ya tadi ada yang sudah keluar terima kasih dokter Asmin baik kita akhiri pertemuan ini nanti dokter Asmin bisa mendengarkan di ulangan di youtube nya ya dokter Asmin dengan dokter Riantoni terima kasih saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan puji Tuhan semuanya kita sukses doakan supaya kita semuanya itu terhindar dari sesuatu yang marah bahaya ini pandemi ini dan kita tetap menolong orang lain dengan kasih terima kasih mas Puko Prof Satya Dr. Asmin dan Doni makasih terlalu prof dokter semuanya sama-sama kita ketemu ya siap terima kasih saya saya akhiri ya semua prof izin mas Puko makasih selamat Terima kasih.